Halo guys, balik lagi di channel Toko Bejasel, solusi kebutuhan gadget Anda Oke, mungkin kalian bertanya-tanya kali ini konten apa lagi ya, kali ini video apa lagi Sobat bisa lihat disini ada 3 wearable terbaru dari Xiaomi ya Ada Xiaomi Smartband 9, ada Redmi Watch 5 Lite, dan juga ada Redmi Watch 5 Active 3 wearable terbaru dari Xiaomi ini bisa jadi pilihan yang terbaik nih Buat kamu yang lagi nyari smartwatch atau mungkin yang lebih simpelnya itu ada smartband ya Kita bahas dulu dari Xiaomi Smartband 9 Smartband 9 ini diluncurkan beberapa bulan yang lalu ya Dan Smartband 9 ini menggantikan tipe sebelumnya yaitu Smartband 8 ya Apa aja sih peningkatannya? Kita lihat dari segi desain, ini masih sama dengan Smartband 8 yang seperti sebelumnya Tapi untuk Smartband 9 ini dimensinya lebih kecil ya guys Tapi walaupun dimensinya lebih kecil, Xiaomi Smartband 9 ini punya baterai yang lebih besar Tentunya penggunanya juga akan lebih awet ya dan juga layar sudah menggunakan layar AMOLED case untuk yang Xiaomi Smartband 9 Selain baterai yang lebih besar dengan dimensi fisik yang lebih kecil Xiaomi Smartband 9 juga punya kecerahan maksimal 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan Xiaomi Smartband 8 Itu artinya ketika kamu menggunakan Xiaomi Smartband 9 di luar ruangan atau di bawah terik matahari Tidak perlu lagi kesusahan ketika melihat layar Smartband 9 Fitur olahraganya juga lebih lengkap dan untuk Xiaomi Smartband 9 ini lebih banyak pilihan warna dibanding dengan Xiaomi Smartband 8 Untuk harganya Xiaomi Smartband 9 ini bisa kamu dapatkan di beja sale dengan harga Rp 519.000 Nah kalau Redmi Watch 5 aktif itu apa aja sih kelebihannya ya Kalau kita lihat sebelumnya dari Watch 4 itu tidak ada seri aktif dan juga seri led ya Kalau saya tidak salah, kalau salah boleh di koreksi ya guys Untuk Watch 5 aktif ini Pure memang tipe atau seri terbaru dari Watch 5 ya Kita lihat dulu dari Watch 5 aktif Dari sebetulnya keduanya ini punya desain yang hampir mirip ya Bedanya itu ada di spesifikasi layar Untuk Watch 5 aktif itu belum menggunakan AMOLED Sementara untuk yang Watch 5 Lite itu sudah menggunakan layar AMOLED Tentu saja disitu ada perbedaan dari kualitas layar ya guys Dan nanti juga ada perbedaan dari pengalaman penggunaan Untuk yang menggunakan layar AMOLED itu pasti lebih, apa ya, bisa dibilang lebih enak ketika digunakan di luar ruangan Nah, walaupun desainnya hampir sama, kedua Redmi Watch ini juga ada perbedaan dari segi ukuran ya Untuk Redmi Watch aktif itu layarnya berukuran 2 inch Sementara untuk Redmi Watch 5 Lite itu layarnya berukuran 1,9 inch Untuk daya tahan baterai, keduanya memiliki baterai yang sama ya Dan untuk ketahanannya, dua-duanya mengklaim bahwa Redmi Watch 5 aktif maupun Redmi Watch 5 Lite itu bisa tahan sampai 18 hari Dengan penggunaan standar Untuk penggunaan yang lebih sering itu bisa tahan sekitar 12 hari Dan karena Watch 5 Lite itu menggunakan AMOLED, dia memiliki fitur AOD Jadinya untuk penggunaan baterainya akan lebih cepat ya guys, itu bertahan sampai 7 hari aja Kalau kamu secara aktif menggunakan AOD di Watch 5 Lite Untuk mode olahraga, keduanya mempunyai 150 lebih mode olahraga Tapi untuk Redmi Watch 5 Lite itu sudah ditambahkan fitur NSS ya Atau untuk positioning, jadi kita bisa lihat posisi kita ketika menggunakan Watch 5 Lite Dan juga kita bisa lihat track kita ya, ketika kita misalkan berolahraga atau kita jogging, lari menggunakan Watch 5 Lite Itu tracknya akan terdeteksi beserta lokasinya ada di mana, itu bisa kita lihat ya dengan fitur tersebut Ketiganya ini memang sudah tahan terhadap air ya guys Untuk Xiaomi Smartband 9 itu sudah waterproof ya, tahan sampai 5 ATM Dan untuk Redmi Watch 5 Lite itu juga sama, sampai 5 ATM Jadi kamu tidak perlu khawatir ketika digunakan di kolam renang yang mungkin cukup dalam ya dibandingkan dengan kolam renang yang biasa Nah guys, untuk Redmi Watch 5 Lite ini dibanderol dengan harga Rp 699.000 Dan untuk Redmi Watch 5 Active ini lebih murah ya guys Kamu bisa dapetin Redmi Watch 5 Active ini dengan harga Rp 449.000 Untuk Redmi Watch 5 Active dan juga Redmi Watch 5 Lite serta Xiaomi Smartband 9 ini bisa didapatkan di BGSL ya Cara dapetinnya itu bisa lewat aplikasi BGSL, jangan lupa nih download dulu aplikasinya di Play Store Karena disitu ada promo gratis ongkir yang bisa kamu gunakan Atau mau datang langsung ke BGSL juga boleh banget ya BGSL ada di Jalan Suha nomor 214 Majalengka Mau COD bisa, asal di wilayah kota Majalengka aja ya Untuk luar kota Majalengka mohon lah tidak bisa COD ya guys Oke guys, jadi ini tuh recommended banget ya Untuk yang pengen tampilan lebih simple itu bisa pilih Xiaomi Smartband 9 Kalau pengen layarnya yang lebih gede atau bentuk layarnya kotak Itu bisa pilih Redmi Watch 5 Lite ataupun Redmi Watch 5 Active Di antara ketiga ini, saya paling rekomendasikan adalah Redmi Watch 5 Lite ya Karena selain fiturnya lebih lengkap, ada fitur untuk lokasi juga ya Dan ketahanan airnya sudah maksimal 5 ATM Oke guys, terima kasih yang sudah nonton sampai selesai Sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye